Intro Oke sobat guys kembali lagi bersama channel EpiGoo Ya apa kabar sobat guys hari ini semuanya ya semoga senantiasa sehat, bertenaga dan juga bahagia Tetap bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari dan juga tetap bersemangat menjaga kebugaran tubuh dengan bersepeda Ya sobat guys pada kesempatan kali ini EpiGoo akan mereview ya sepeda lipat atau folding bike dari Polygon Yaitu Polygon Urbano 5 terbaru Ya bagaimana reviewnya ini juga ada yang menanyakan juga ya Sepeda Sally itu siap gak sih buat diajak ke tanjakan Oke bagaimana reviewnya kita review bersama aja ya nanti kita bahas di belakang Ya buat sobat guys yang belum sempet subscribe channel EpiGoo saya mohon bantuan subscribe nya ya sobat guys Agar channel video ini bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi tentang review sepeda dan juga tips-tips bersepeda yang lainnya Oke langsung saja ya sobat guys untuk Polygon Urbano 5 terbaru ini menggunakan frame foldable ALX frame With safety lock and magnetic jadi Pakainya ALX frame ya seperti Polygon yang lain yang MTB juga Tapi ini sudah menggunakan safety magnetic ya jadi Untuk kekuatan ketika dibuka ketika tidak dilipat ini akan semakin kuat Terus untuk ALX ini juga frame yang sudah terkenal kokoh ya sobat guys sudah dipakai dari Dari tahun-tahun sebelumnya lah dari banyak sudah terkenal handalnya ya sobat guys ya ini Polygon Urbano 5 terus kemudian untuk warnanya ini black cream ya sobat guys Mantap warnanya cakep banget kekenian oke Kemudian untuk fog nya ya sobat guys ini juga menggunakan bahan ALX ya sistemnya pakai rigid fog ya untuk Sally memang biasa ya di tidak pakai jenis fog yang mentul jadi rigid soalnya untuk dipakai di jalan-jalan dan perkotaan itu akan semakin ringan yang senjata untuk bagian kendali depan ya sobat guys ini menggunakan stepnya menggunakan alloy foldable step jadi bisa dilipat ukurannya 27,2 terus untuk panjangnya 320 mm terus untuk handlebar nya menggunakan alloy ya ukurannya 560 mm barbore 25,4 mm barbore nya ya kemudian untuk shifter nya menggunakan Shimano Altus SLM 2010 9 speed ya sobat guys kemudian untuk RD nya ya sobat guys atau pengopor gigi belakang ini menggunakan Shimano Sora RD R3000 ya ini sudah sangat handal ya sobat guys akselerasi perpindahannya terus kemudian untuk kaset menggunakan Shimano CSHG 209 kecepatan 11-34T jadi partnya untuk Polygon ini sudah menggunakan dan kelas bagus ya sobat guys dari Shimano semuanya selanjutnya untuk bagian depan drive-tend ya sobat guys ini menggunakan BB BSA BB sudah HT ya sobat guys terus untuk crankset nya juga menggunakan alloy dua sisi ya sudah holotech cranknya ukurannya 53t ya untuk chainring nya dan untuk rantainya menggunakan chain KMC X9 yang selanjutnya untuk pengereman ya sobat guys ini sudah menggunakan hidrolik ya sobat guys yaitu teksro HDM 275 ini juga rem yang sudah teruji kehandalannya sobat guys pakem dan juga memang sudah ketahanannya bagus banget kemudian untuk wheelset ya sobat guys ini menggunakan alloy double wall rims alloy haps terus untuk holenya 28 hole untuk banyak yang menggunakan v-speed steel ukurannya 20x13 perlapan dan untuk sederhana sobat guys ini menggunakan entity saddle steel rail terus untuk situsnya menggunakan alloy ukurannya 34,9 terus untuk panjangnya 580 mm jadi cukup panjang ya sobat guys untuk dipakai di tingkat ketinggian sedel itu sudah nyaman untuk variasinya ya sobat guys dengan spesifikasi tersebut ya poligon urbano 5 terbaru ini dibanderol dengan harga 4,9 jutaan atau ya 5 juta kurang sedikit ya sobat guys ini saya ambil dari situs resmi poligon mungkin kalau di pasaran ada sedikit selisih ya biasanya terus kesimpulan bagaimana ya sobat guys jika ada yang menanyakan ya apakah sepeda ini siap diajak buat nanjak tentu saja ya untuk sepeda lipat ini kegunaannya sebenarnya bukan buat tanjakan yang ekstrim ya sobat guys dipakai nanjak tetap siap tapi dipakai di tanjakan yang mungkin cukup ringan dan daerah perkotaan untuk dipakai di tanjakan yang terjal apalagi yang jalannya kasar tentu saja untuk sepeda lipat tidak siap ya sobat guys jadi kalau memang ini memang dipakai ya untuk poligon urbano 5 terbaru ini memang sepeda yang ideal bagi para komputer perkotaan ya sobat guys yang tidak memiliki banyak ruang untuk menyimpan sepeda berukuran penuh jadi memang lipat praktis terus untuk kenyamanan dan kendali sudah tidak perlu diragukan lagi ya sobat guys soalnya sini sudah memakai rem sistem hidrolis dan juga part-part dari kelas Shimano jadi kalau kita bicara masalah penggunaan sepeda ini tentu saja lebih nyaman ketika dipakai di jalan-jalan perkotaan dan juga berdasarkan yang halus tanjakan kecil-kecil mungkin siap tapi untuk yang terjal dan juga berat lebih baik untuk sobat guys memilih MTB saja ya sobat guys ya itu dia sobat guys menjawab pertanyaan dari teman-teman untuk Sally apakah siap diadak menandak saya review salah satu dari poligon ya urbano 5 terbaru ini semoga bermanfaat ya untuk para sobat guys semuanya informasinya terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai salam sepeda satu sepeda sejuta cerita jangan lupa subscribe ya sobat guys terima kasih selamat menikmati